Hai hingga sekarang ini di areal petilasan atau punden masih banyak terdapat bond jati tua yang berumur ratusan tahun Hai dalam kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk menyusuri sebuah hutan Donoloyo bagaimana kondisi sekarang ini tetap simak dan ikuti terus perjalanan kami hutan Donoloyo merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon jati letak hutan ini terletak di desa Watusomo Kecamatan Slogoimo yang mempunyai kisah mistis yang telah tersiar sejak zaman dahulu khususnya di Kecamatan Slogoimo dan umumnya di Kabupaten Wonogiri dan di sekitarnya Kecamatan Slogoimo menurut kabar yang beredar keberadaan hutan jati Donoloyo tidak lepas dari kisah bersejarah kerajaan Majapahit yang dipimpin Raja Airlangga kala itu karena hutan jati ini konon dahulu kala sebagai pemasok kayu jati untuk kerajaan Majapahit selain digunakan untuk kerajaan Majapahit juga digunakan untuk pembangunan keraton Surakarta dan juga untuk dijadikan tiang utama Masjid Agung Demak pada masa para wali Songo Hingga sekarang ini di area petilasan atau punden masih banyak terdapat bon jati tua yang berumur ratusan tahun yang berukuran besar menjulang tinggi ke angkasa dengan diameter lebih dari satu meter membuat suasana hutan ini seperti di hutan belantara dan menambah aura spiritual yang masih kuat karena memiliki keunikan hutan jati Donoyo telah ditemukan di ketetapkan sebagai cagar alam oleh balai konservasi sumber daya alam Jawa Tengah yang memiliki luas areal kurang lebih 9,2 hektare tetap ikuti terus petualangan petualan kami yang menarik lainnya dan terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati